Setelah wanita dan Kincuan meninggalkan igloh, dia bangun. Kincuan masih seorang pasien. Cedera Kincuan pulih dengan sangat cepat. Dalam seminggu, dia tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi dia juga tampak membaik. Cedera dapat merangsang fungsi tubuh, mengembangkan potensinya, dan memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika beruntung, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Hari ini, Kincuan secara pribadi memasak meja berisi hidangan mewah dan mengeluarkan sebotol anggur bunga prem. Wanita itu memandang Kincuan dengan mata lembut. Sudah lama sejak dia merasakan kehangatan seperti itu. Dia sendirian dan berkepala dingin. Dia seperti kerangka. Ibu Baptis, cobalah keterampilan kuliner saya. Kincuan mengambil makanan untuknya dan menuangkan secangkir anggur untuknya. Wanita itu memandang Kincuan dengan hangat dan mengambil makanan untuk Kincuan. Makanannya enak secara alami. Ini mengejutkan wanita itu. Itu sangat lesat. Ibu Baptis, di mana saya bisa menemukan buah lima elemen? Tanya Kincuan setelah makan. Wanita itu tampak khawatir. Hanya sekte lima elemen yang memiliki buah lima elemen. Mereka tidak memiliki pohon buah lima elemen. Ini sangat berharga. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Lima elemen sekte. Kincuan terkejut. Ini adalah sekte formasi susunan. Ini memiliki warisan yang dalam, tetapi tidak berinteraksi dengan manusia atau sekte lain. Bahkan sekte Sky Demon tidak akan memprovokasi sekte lima elemen, kata wanita itu dengan cemberut. Kincuan tersenyum. Tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, Ibu Baptis, ikutlah denganku. Aku punya solusinya. Kamu benar-benar punya solusi. Wanita itu memandang Kincuan. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus percaya pada putra angkatnya yang baru. Dia berkata bahwa dia dapat menyembuhkan lukanya yang hampir tidak dapat disembuhkan, dan dia berkata bahwa dia dapat pergi ke sekte lima elemen untuk meminta buah lima elemen. Dia berkata bahwa dia juga bisa melakukannya. Keterampilan memasaknya, bakatnya, dan tulangnya memberinya sedikit harapan. Ibu Baptis, ini untukmu. Kami akan pergi ke sekte lima elemen besok. Kincuan memberi wanita itu pil penciptaan. Kekuatan The Good Fortune pil terletak pada kenyataan bahwa itu dapat digunakan oleh seniman bela diri dari tingkat manapun. Pil keberuntungan Kincuan luar biasa. Itu berisi tungku kekacauan, benih api, cairan kekacauan, naga emas tai sui, dan banyak bahan berharga lainnya. Selain itu, dengan konstitusi Kincuan, pil keberuntungan yang dia sempurnakan memiliki kualitas tertinggi di zona kekacauan. Harus diketahui bahwa praktis tidak realistis menggunakan pil alam biasa untuk menyatu dengan pil alam yang telah disempurnakan oleh Kincuan, kecuali seseorang menggunakan sejumlah besar pil alam biasa dan tidak peduli dengan kegagalan. Masalahnya adalah, siapa yang memiliki sejumlah besar pil alam? Wanita itu tidak menolak. Kekuatannya telah meningkat dengan ranah kecil. Kincuan tidak tahu di alam mana dia berada, tetapi dia tahu bahwa dia telah meningkat di alam kecil. Selain itu, Pisik Ping Miteret Bones miliknya telah maju satu tingkat. Ini sangat bagus dan hanya bisa ditemui secara kebetulan. Itu seperti bagaimana tubuh tiran Kincuan yang luar biasa telah maju oleh sebuah dunia. Kincuan berada di ranah ketiga tubuh tiran yang luar biasa. Ada sedikit keterkejutan di mata wanita itu. Dia menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak menyangka Kincuan memiliki hal yang begitu baik. Aku menyempurnakannya sendiri, ibu angkat. Aku tahu banyak hal. Kincuan tersenyum. Ini membuat wanita itu semakin terkejut, tetapi dia juga sangat senang. Jika dia menyempurnakannya sendiri, maka itu berarti keterampilan medisnya harus benar-benar bagus. Keesokan harinya, Kincuan dan wanita itu pergi ke Sekte 5 Elemen. Istana Merah Muda juga dianggap sebagai kekuatan besar di daerah ini, tetapi hanya memiliki sedikit orang. Namun, kebanyakan dari mereka adalah ahli. Apalagi letaknya di daerah terpencil, dan bersifat rahasia. Orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Wanita itu sedikit gelisah. Lagi pula, dia pergi ke Sekte 5 Elemen. Sekte 5 Elemen belum pernah melihat orang luar. Mereka yang melanggar akan dibunuh tanpa belas kasihan. Karena itu, jika mereka ingin masuk, mereka harus menerobos. Namun, itu akan sangat merepotkan. Tak perlu dikatakan, dengan kekuatan Kincuan, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli Nirvana Rilem. Dia juga sendirian di depan Sekte 5 Elemen. Namun, demi putranya, dia harus berusaha sebaik mungkin. Hanya saja dia tidak ingin melibatkan Kincuan. Namun, dia merasa bahwa Kincuan berbeda. Mungkinkah dia benar-benar punya cara? Ibu angkat, ceritakan tentang Sekte di daerah ini. Kata Kincuan sambil tersenyum. Wanita itu tersenyum dan mengangguk, daerah ini termasuk bagian paling selatan dari zona kekacauan. Zona kekacauan terlalu besar, dan wilayah kami mengacu pada selatan Gunung Naga Langit. Dikatakan bahwa Gunung Naga Langit adalah cabang dari Gunung Kekacauan, atau lebih tepatnya, bagian dari Gunung Kekacauan. Ada banyak Sekte di sini, dan yang terkuat adalah Istana Es Salju Utara. Ini adalah Sekte dengan sejarah panjang, dan mereka mahir dalam kemampuan es. Mereka adalah raksasa yang pada dasarnya tak tergoyahkan. Kincuan mendengarkan dengan serius. Dia perlu memahami dunia ini. Dia masih sedikit bingung tentang tempat ini. Yang kedua adalah Sekte Iblis Langit. Aku sudah memberitahumu sedikit sebelumnya. Sekte ini dibentuk oleh penggabungan lebih dari 10 Sekte Iblis. Saat ini berada di puncak kekuatannya dan berniat menjadi Sekte nomor 1. Titik-petik 2, wanita itu secara singkat menjelaskan Sekte Setan Langit. Yang ketiga adalah Sekte 5 Elemen. Namun, itu sangat rendah dan tidak berpartisipasi dalam apapun. Oleh karena itu, banyak orang tidak mengetahui keberadaan Sekte 5 Elemen ini. Oleh karena itu, yang ketiga seharusnya adalah Sekte 5 Elemen. Kincuan tercengang, itu berhasil. Wanita itu tersenyum langka, dikatakan bahwa Sekte 5 Elemen adalah cabang dari Sekte 5 Elemen. Sekte 5 Elemen mahir dalam teknik gerakan dan serangan Sekte 5 Elemen. Mereka menggunakan 5 Elemen untuk memperkuat dan menahan satu sama lain untuk bertarung. Mereka juga sangat kuat dan memiliki banyak kemampuan. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Yang keempat adalah Sekte Iblis. Mereka semua adalah orang-orang dengan warisan Iblis. Baru-baru ini, mereka sangat dekat dengan Sekte Iblis Langit. Tampaknya mereka baru-baru ini merekrut banyak orang Iblis. Ada banyak orang jenius di antara mereka. Dikatakan bahwa Sekte Iblis memiliki potensi tak terbatas. Yang kelima adalah Sekte Dewa Perang. Ini adalah Sekte yang menentang Sekte Iblis. Beberapa tahun ini, mereka telah berada di titik terendah dan telah ditekan oleh Sekte Iblis. Namun, Sekte Iblis hampir tidak mendapatkan keunggulan. Orang-orang yang bergabung dengan Sekte Dewa Perang semuanya terkait dengan warisan Dewa Perang. Kincuan memikirkan dirinya sendiri. Dia sekarang dianggap sebagai penerus Dewa Perang. Jika dia mau, dia bisa bergabung dengan Sekte Dewa Perang. Sekte Dewa Perang menduduki peringkat kelima dan jauh lebih kuat daripada kekuatan di belakang Istana Merah Muda dan Gunung Naga Harimau. Mungkin di masa depan, dia bisa mengunjungi Wargat Sek. Yang keenam adalah Istana Rui. Sekte ini sangat istimewa. Ini adalah Sekte Kultivasi Ganda. Sangat aktif dan cukup kuat. Yang ketujuh adalah Sekte Buddha. Posisi Sekte Buddha bisa lebih tinggi tetapi bagaimanapun juga mereka adalah biksu. Mereka penyanyang dan jarang membunuh orang. Bahkan jika mereka dipaksa untuk melawan, mereka tidak akan membunuh. Namun, Sekte Buddha kekuatan tidak bisa diremehkan. Biasanya, mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Sekte Buddha. Oleh karena itu, peringkat mereka sedikit lebih rendah. Ibu Baptis, berapa peringkat Istana Merah Muda? Tanya Kincuan dengan rasa ingin tahu. Mereka hanya masuk sepuluh besar. Pink Palace tidak ada di antara mereka. Lalu, Sekte mana yang merupakan Sekte Kedelapan, Kesembilan, dan Kesepuluh? Kincuan terus bertanya. Ini adalah ujian bagi para pejuang yang kuat. Mereka ingin memahami situasi di daerah tersebut melalui Sekte. Yang kedelapan adalah Sekte Abadi Binatang Roh. Mereka berada di peringkat kedelapan tetapi saya merasa peringkat mereka rendah. Kekuatan tempur mereka mungkin lebih tinggi dan airnya sangat dalam. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah mereka memiliki binatang jinak yang menakutkan atau tidak. Yang kesembilan adalah Hutan Pedang. Mereka menggunakan pedang sebagai senjata dan pandai dalam formasi pedang. Kincuan terkejut. Bahkan Istana Merah Muda tidak masuk sepuluh besar, jadi dia tidak mengira kekuatan di belakang Gunung Longhu juga akan masuk sepuluh besar. Namun, dia tidak menyangka Sekte Longhu peringkat ke-10 menjadi kekuatan di belakang Gunung Longhu. Tapi dia tidak peduli lagi. Meskipun Kincuan tidak kuat, dia bisa membuat para ahli alam Nirvana di sekitarnya menjadi lebih kuat. Tanpa sadar, Sekte 5 Elemen sudah terlihat. Ada 5 Gunung, yang mewakili 5 Elemen. Ada formasi di pintu masuk Sekte. Orang biasa, atau mayoritas orang, tidak bisa memasuki Sekte 5 Elemen. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar, atau Kincuan bisa masuk dan tanpa sadar mendapatkannya, atau membiarkan binatang buas melakukannya. Tetapi perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli alam Nirvana, dia dapat dengan mudah menangkap binatang buas, tetapi menjinakkan binatang buas adalah yang paling sulit. Ketika seseorang mencapai Nirvana Rilem, ada kemungkinan besar untuk menangkap Tracer Beast tingkat rendah. Namun, menjinakkannya sangat sulit. Ini juga alasan mengapa hanya sedikit orang yang menjinakkan Tracer Beast. Menjinakkan Tracer Beast bisa dianggap sebagai peluang. Melihat formasi di pintu masuk Sekte 5 Elemen, Kincuan menggelengkan kepalanya. Meskipun formasinya bagus, menurut Kincuan itu tidak bagus. Bahkan Kincuan dari Sekte 5 Elemen tidak peduli dengan pencapaiannya dalam formasi. Formasi dan jimat membutuhkan persepsi dan peluang. Pelanggar akan dibunuh tanpa belas kasihan. Beberapa kata yang kuat terukir pada tablet batu besar di pintu masuk Sekte. Bahkan tidak ada penjaga di sini. Sepertinya jika dia ingin membuat keributan, dia harus menghancurkan formasi di pintu masuk terlebih dahulu. Tapi ini adalah provokasi. Jika dia melakukannya, pihak lain pasti akan menyerang. Dia tidak takut dengan formasi, dan dia memiliki ibu angkatnya. Hancurkan formasi. 5 Elemen Bendera Abadi Wosh! Kincuan dengan mudah mematahkan formasi. Segera, formasi rusak, dan gerbang gunung terbuka. Beberapa bagian dari Sekte 5 Elemen dapat dilihat dengan jelas. Sekte 5 Elemen, yang sebelumnya tidak terlihat, sekarang memiliki banyak murid di pintu masuk. Ada tangga batu yang tak terhitung jumlahnya menuju ke puncak gunung. Wosh! Beberapa sosok muncul di depan Kincuan dan wanita itu. Pelanggar akan dibunuh tanpa belas kasihan. Tidak bisakah kamu melihat kata-kata itu? Baiklah, kalian tidak bisa membuat keputusan. Temukan seseorang yang bisa. Kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan, kata Kincuan dengan serius. Formasi di gerbang gunung telah rusak, menyebabkan petinggi dari Sekte 5 Elemen menjadi marah. Melanggar formasi untuk melindungi gerbang gunung adalah tamparan di wajah, tidak hormat. Juga, formasi susunan di sekitar gerbang gunung tidak sederhana. Meskipun itu bukan formasi susunan yang paling kuat dari Sekte 5 Elemen, itu masih sangat penting. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakannya untuk melindungi gerbang gunung. Beberapa tetua dari Sekte 5 Elemen berkumpul bersama. Leluhur tua, pihak lain dapat menembus formasi dengan mudah. Jelas bahwa pencapaian pihak lain dalam formasi luar biasa. Fang Luo, pergi dan lihat apa yang terjadi, kata lelaki tua bermartabat di kursi utama. Ya. Seorang pria parubaya, mengenakan jubah panjang, berjalan keluar bersama beberapa orang. Setelah memecahkan formasi, Kincuan menunggu di sini. Dia tidak menerobos masuk, tetapi menunggu di sini untuk menunjukkan ketulusannya. Kamu siapa? Kenapa kamu menerobos masuk ke dalam Sekte 5 Elemenku? Pria parubaya yang datang tentu saja adalah Fang Luo. Dia memiliki sosok yang anggun dan mengenakan jubah polos. Cambangnya berwarna putih, yang menambah pesona dan aura abadinya. Matanya cerah, dan dia kurus. Dia memberi orang perasaan bahwa dia penuh kebijaksanaan. Saya tidak menerobos masuk. Saya hanya melihat bahwa formasi ini terlalu buruk. Saya tidak tahan lagi, jadi saya memecahkannya, kata Kincuan sambil tersenyum. Formasi ini terlalu jelek. Aku tidak tahan lagi dan menghancurkannya. Kalimat ini terus terngiang di benaknya seperti setan. Formasi 5 Elemen Sekte sebenarnya buruk. Sebagian besar ketergantungan Sekte 5 Elemen adalah pada formasi. Alasan mengapa Sekte 5 Elemen dapat melampaui dunia sebagian besar terkait dengan formasi. Untuk sesaat, Fang Luo tidak tahu apakah dia terkejut atau marah. Dia tertegun untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Pihak lain mampu mematahkan formasi 5 Elemen Sekte. Selain itu, itu adalah formasi pelindung. Ini jelas merupakan salah satu dari 5 formasi teratas di Sekte 5 Elemen. Apakah kamu mendiskriminasi formasi 5 Elemen Sekte? Fang Ziluo memandang Kincuan dan berkata, Senior, formasi meningkat karena terus-menerus rusak. Sebenarnya, Anda seharusnya senang bahwa saya merusak formasi Anda hari ini. Saya yakin pasti akan ada peningkatan dalam waktu dekat, kata Kincuan. Omong kosong. Sebuah suara terdengar. Seorang lelaki tua berjalan dengan sekelompok orang. Anak muda, ini adalah Sekte 5 Elemen. Tidakkah kamu pikir kamu sudah berlebihan? Pria tua itu juga kurus, tapi dia sangat bersemangat. Dia memiliki kepala rambut putih dan tampak tua dan bijaksana. Matanya tampak lembut dan baik hati. Salam, Pak tua. Kincuan membungkuk hormat. Kekuatan lelaki tua ini tak terduga. Tidak aneh baginya untuk bersikap sopan. Itu hanya tepat baginya untuk tunduk pada lelaki tua itu. Tidak ada salahnya mengatakan lebih banyak. Nak, sudah cukup. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Katakan padaku, kenapa kamu di sini? Melihat kamu bisa memecahkan susunan ini, selama permintaanmu tidak terlalu berlebihan, aku bisa menyetujuinya, kata lelaki tua itu kepada Kincuan. Terima kasih, Pak tua. Saya membutuhkan buah 5 elemen untuk mengobati adik saya. Saya pasti akan membalas budi Anda dengan baik, kata Kincuan dengan serius. Oh, Anda ingin menggunakan buah 5 elemen sebagai obat primer untuk mengobati saudara Anda. Bisakah Anda memberitahu saya penyakit apa itu? Mata lelaki tua itu berbinar. Kincuan menatap ibu angkatnya dan dia mengangguk. Saudaraku telah digali kecuali jantungnya. Aku perlu menggunakan buah 5 elemen untuk merekonstruksi organ dalamnya, kata Kincuan. Maksudmu kau akan melakukannya? Pria tua itu memandang Kincuan dengan kaget. Kincuan mengangguk. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Pria tua itu berkata dengan bersemangat. Kincuan tertegun. Jika kamu benar-benar bisa berhasil, saya ingin meminta bantuanmu. Aku akan memberimu hadiah yang memuaskan, kata lelaki tua itu. Kincuan mengangguk. Tidak ada yang mutlak. Saya tidak bisa mengatakan saya 100% yakin. Dimengerti. Fang Ziluo, dapatkan buah 5 elemen. Ya, leluhur tua. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Tanya lelaki tua itu sambil tersenyum. Nak, Kincuan. Kamu bisa memanggilku bocah atau bocahkin, kata Kincuan buru-buru. Baiklah, kalau begitu aku akan terlalu ceroboh. Kincuan, jika kamu berhasil, aku harap kamu bisa datang ke sekte 5 elemen dan membantuku, kata lelaki tua itu dengan tatapan memohon di matanya. Baiklah, Kincuan mengangguk setuju. Segera, Fang Ziluo keluar dengan buah 5 elemen. Itu adalah buah ajaib dengan 5 warna berbeda. Itu adalah harta surgawi dengan banyak kegunaan. Itu bisa meningkatkan kekuatan 5 elemen. Itu bisa digunakan untuk meramu obat dan meramu pil 5 elemen. Ini bisa digunakan sebagai bahan utama atau sebagai ramuan. Bahkan bisa dimakan langsung. Kincuan dan ibu angkatnya pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, Kincuan mengeluarkan selembar kertas kulit binatang dan dengan cepat menggambar sesuatu di atasnya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia melihatnya. Apa yang diberikan Kincuan padanya adalah formasi. Itu adalah formasi penjaga gunung dari sebelumnya. Namun, ini adalah salah satu yang lebih baik. Orang tua itu sangat ahli dalam formasi. Dia bisa memahaminya sekilas. Namun, dia menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat mempelajarinya seumur hidupnya. Itu benar-benar karya para dewa. Yang ini bisa langsung meningkatkan kekuatan formasi lebih dari satu kali lipat. 773. Kincuan dan wanita itu kembali ke istana merah muda. Wanita itu gugup dan sedikit gelisah. Kincuan tersenyum. Saya yakin, setidaknya tidak akan bertambah buruk. Ibu Baptis, percayalah padaku. N, aku percaya padamu, kata wanita itu dengan serius. Kincuan yakin bahwa harta karun Buddha Dewa telah mencapai tingkat keempat, tubuh tiran yang luar biasa berada di tingkat ketiga, dan kitab suci medis 9 Dao memiliki lima jalur santoki. Selain itu, bendera abadi lima elemen juga berada di level keempat, yang dapat meningkatkan kemampuan lima elemen Kincuan sedikit. Formasi lima elemen Buddha suci berada di tingkat ke-delapan. Alasan lainnya adalah bahwa Dao besar Yin dan yang telah mencapai penyempurnaan roh kembali ke alam void. Tentu saja, All Living Things Dao juga merupakan dukungan besar untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Inilah mengapa Kincuan percaya diri. Setelah kembali ke ruang es hitam berusia 10 ribu tahun, Kincuan membuka peti mati es. Wanita itu sangat emosional. Kincuan memegang tangannya. Ibu Baptis, mengapa kamu tidak menunggu di luar sebentar? Aku baik-baik saja. Aku akan menonton dari samping saja, oke. Aku tidak akan mengganggumu, kata wanita itu buru-buru. Matanya berjuang tetapi dia sangat tegas. Kincuan tersenyum dan mengangguk. Dia melepas pakaian pemuda di peti mati es. Meski sudah membeku, orang bisa melihat luka mengerikan di masa lalu. Metode pihak lain sangat kejam dan membuat Kincuan terdiam. Jarum bintang. Jarum kematian bodi. Tapi sebelum itu, dia harus menggunakan akupuntur untuk melindungi meridian jantungnya. Dia mengeluarkan lifehanging pil dan meletakkannya di mulut pria itu. Pil ini seperti namanya. Itu terbuat dari ginseng yang berusia lebih dari 3 ribu tahun, Golden Dragon Tai Sui, dan Chaos Liquid. Kincuan memotong buah lima elemen menjadi lima bagian sesuai dengan lima elemen dan menempatkannya di lima organ. Formasi pengumpulan roh. Kincuan membuat formasi pengumpulan roh di seluruh rumah es. Energi spiritual langit dan bumi berkumpul. Kincuan melakukan semua ini dengan tertib tetapi sangat lambat. Dia tidak berani ceroboh. Jarum pengumpul esensi pengembalian surga. Berikutnya adalah akupuntur lima elemen, akupuntur ramalan surga. Kincuan berkeringat deras. Namun, wanita itu tidak berani mengganggu Kincuan. Dia ingin maju dan menyekak keringatnya, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Dia menatap Kincuan dengan tatapan lembut. Saat ini, dia merasa bahwa Kincuan adalah anaknya, anaknya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat. Kincuan akan minum pil setiap hari. Lima elemen formasi Buddha suci. Bendera abadi lima elemen. Melenguh. Nyanyian Buddha terdengar dari waktu ke waktu, memancarkan kekuatan kesucian dan kekuatan Buddha. Tangan Kincuan seputih batu giyok dan tampak transparan. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat dan kadang-kadang menusuk jarum bintang surgawi. Jarum bintang hampir menutupi seluruh tubuh pria itu. Buah lima elemen berubah menjadi untayan energi murni dan terkondensasi di lokasi masing-masing. Dalam tujuh hari, itu sudah memadat menjadi bentuk embryonik. Itu sangat kecil, sangat dangkal, dan sangat redup. Kincuan menghela nafas lega. Untungnya, langkah pertama selesai. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan berhasil. Dia bisa beristirahat selama dua hari, tetapi dia tidak bisa menggunakan jarum bintang. Selanjutnya, ia harus memeliharanya setidaknya selama 49 hari. Wanita itu membantu Kincuan keluar dari kamar. Dia tidak bertanya bagaimana keadaannya. Dia melihat senyum di wajah Kincuan dan tahu itu sukses. Ibu Baptis, saudara laki-laki akan bangun dalam seminggu, tetapi baginya untuk pulih sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya satu setengah tahun. Kincuan berkata dengan lemah. Jangan bicara tentang satu setengah tahun. Sepuluh tahun atau bahkan lebih lama akan bagus. Cuan, R. Keterampilan medismu sangat kuat. Wanita itu membiarkan Kincuan berbaring dan pergi membuat semangkuk sup ginseng. Kincuan sekarang tahu mengapa seni bela diri dan kedokteran tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya, dikatakan bahwa jika satu dao terhubung, semua tahu akan terhubung. Tentu saja, ini bukan tanpa alasan. Namun, itu membutuhkan koneksi yang sebenarnya, yang tidak mudah dicapai. Legenda mengatakan bahwa bahkan Buddha hampir tidak mencapai alam ini. Dia duduk di bawah pohon bodi selama puluhan hari dan memahami ribuan tahu sebelum langsung naik ke dunia yang lebih luas. Tentu saja, ini hanyalah legenda. Apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Tapi sekarang, Kincuan menyadari bahwa Yin dan Yang Tao, dao semua makhluk hidup, dan formasi tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi mereka juga memiliki efek yang mengerikan dalam menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Seiring waktu berlalu, Kincuan menyadari bahwa pencapaiannya sangat menakutkan, terutama dalam penggunaan tao dan koordinasi antara tao dan formasi. Tujuh hari kemudian, pria itu perlahan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata yang jernih. Kincuan sekarang tahu mengapa wanita itu mengatakan bahwa dia terlihat seperti anaknya. Sorot matanya sedikit mirip, tetapi hanya sedikit. Mata Kincuan lebih jernih, dan auranya lebih alami. Pria itu sedikit bingung ketika melihat Kincuan, tetapi ketika dia melihat wanita itu, dia tertegun. Ibu, wanita itu tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia ingin memeluk putranya, tetapi dia tidak bisa. Kamu benar-benar bangun, kamu benar-benar bangun. Wanita itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku tidak mati. Pria itu bingung, tetapi dia tidak bisa bergerak. Segera, dia mengerti apa yang telah terjadi. Pemuda itu memandang Kincuan dengan rasa terima kasih. Terima kasih saudara. Kalau begitu, kamu harus sembuh. Jangan membuat ibu baptis sedih lagi, kata Kincuan sambil tersenyum. Kalau aku sudah lebih baik, mari kita minum, kata pria itu dengan gembira. Kincuan mengangguk. Setengah bulan kemudian, pria itu bisa turun dari tempat tidur, tetapi dia tidak bisa melakukan latihan yang intens, apalagi mengedarkan energi primordialnya. Organnya sangat lemah, jadi dia membutuhkan Kincuan untuk mengkonsolidasikan energi primordialnya setiap hari dan memulihkan diri dengan masakan obat. Saat itu, dia telah kembali ke Pink Palace dengan keyakinan, tetapi dia hanya punya waktu untuk mengatakan satu kalimat. Baru sekarang dia bisa menceritakan apa yang terjadi saat itu. Singkatnya, itu adalah pembunuhan demi harta karun dan kristal Sky Demon. Pada akhirnya, sang ayah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi putranya dan melarikan diri. Namun, putranya hanya sempat mengucapkan satu kalimat saat kembali ke Pink Palace. Tidak diketahui apakah ayahnya masih hidup atau sudah meninggal, tetapi yang pasti dia dalam masalah. Pria itu merasa sangat menyesal ketika memikirkannya. Sky Demon sek, aku pasti akan menghancurkan mereka. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini adalah perseteruan darah. Kematian ayah seseorang tidak dapat didamaikan. Kincuan telah mengalahkan wanita itu dan menjadikannya ibu baptisnya, jadi dia ikut serta dalam perseteruan ini. Jangan gegabuh. Sembuh dulu. Kita bisa membicarakannya di masa depan. Sekte Sky Demon sangat menakutkan. Kita perlu merencanakan masalah ini dengan hati-hati. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Wanita itu menatap putranya dengan cemas. Aku tahu. Jangan khawatir, ibu. Senang sekali punya adik laki-laki. Ibu punya selera yang bagus, kata pria itu dengan gembira sambil tersenyum. Wanita itu juga tersenyum. Dia memegang kincuan dengan satu tangan dan Fang Kai dengan tangan lainnya. Nama pria itu adalah Fang Kai. Kincuan juga senang. Dia bahagia dari lubuk hatinya. Setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air. Selanjutnya, wanita ini telah menyelamatkan hidupnya. Kebaikannya sebesar surga, jadi dia mengakuinya sebagai ibu baptisnya. Saat itu, Fang Kai telah menyerap kristal Sky Demon. Sebenarnya, dia sekarang adalah iblis. Ibu baptis kincuan membudidayakan Ping Bones, jadi dia juga dianggap sebagai iblis. Keduanya memiliki potensi yang sangat besar. Adapun kincuan, dia perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Perairan zona kekacauan terlalu dalam. Rana Eighth Desolation Six Directions Divine Art miliknya masih rendah. Menjaga gunung emas dan perak tidak akan berguna untuk saat ini. 774 Jika dia bekerja keras untuk mengembangkan teknik ilahi enam arah universal, dia seharusnya dapat melindungi dirinya sendiri di depan seorang ahli nirvana rilem. Kesenjangan antara alam nirvana dan alam kaisar adalah yang terbesar. Nirvana rilem, sebuah nirvana rilem, bisa dikatakan sebagai tubuh yang luar biasa. Kalau tidak, dengan kemampuan kincuan, mustahil baginya untuk tidak bisa melawan. Dia masih membutuhkan waktu dan beberapa terobosan. Kincuan memikirkan bagaimana dia berendam di kolam nirvana. Ketika saatnya tiba, dia secara alami dapat memasuki alam nirvana. Selama dia mencapai alam nirvana, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh alam nirvana yang dapat mengancamnya. Mungkin saat itu tiba, grid dao dan fisiknya akan meningkat sekali lagi. Alam Delapan Desolation Six Directions Divine Art miliknya dan Eighth Desolation Six Directions Grid Dao juga akan mencapai tingkat yang layak. Saat itu, kincuan bahkan tidak berani membayangkan seberapa kuat dia nantinya. Kekuatan surgawi dari mata dewa tidak bisa menekan kekuatan kincuan, dan dia bisa melawan ketika dia bertemu dengan seorang ahli nirvana rilem. Tapi celah kekuatannya masih terlalu besar. Alam nirvana adalah alam di mana seseorang melayang ke langit, dan alam kaisar seperti perbedaan antara yang abadi dan yang fana. Ini juga alasan mengapa esensi, ki, dan semangat kincuan ditekan. Universal Six Directions Grid Dao dan Universal Six Directions Divine Teknik sama-sama mengembangkan otot, tulang, esensi, ki, dan jiwa. Ini adalah kultivasi tubuh. Dengan rana ini, bahkan seorang ahli nirvana rilem tidak akan mampu menekan esensi, ki, dan semangat kincuan. Sepertinya dia perlu meluangkan waktu untuk teknik universal enam arah ilahi. Lagi pula, butuh waktu lama untuk memasuki alam nirvana. Secara umum, rana kincuan terlalu rendah. Seorang ahli rilem kaisar tingkat keempat seperti semut di depan seorang ahli rilem nirvana. Sudah sangat menantang surga untuk dapat melakukan apa yang kincuan lakukan. Teknik kultivasi apapun akan meningkat dengan sangat cepat pada tahap awal. 49 hari kemudian, ketika vangkai pada dasarnya sudah pulih sepenuhnya. Kincuan telah berhasil mengolah tahap pertama dari teknik universal enam arah ilahi. Karena teknik kekuatan ilahi sembilan naga, kekuatan kincuan tidak banyak berubah, hanya meningkat sedikit. Namun, ada lompatan kualitatif kecil pada tendon, tulang, daging, esensi, dan jiwanya. Ini adalah perubahan kualitatif, dan itu juga menunjukkan betapa menakutkannya seni ilahi enam arah universal. Satu rana telah meningkatkan esensi, ki, dan spirit kincuan lebih dari tiga kali lipat. Untuk teknik kultivasi yang kuat, rana pertama juga dikenal sebagai pendirian yayasan, dan tampaknya juga paling meningkat. Bagaimanapun, itu adalah teknik kultivasi tingkat dewa. Dengan dasar alam pertama, ketika seseorang mencapai alam kedua, sepertinya peningkatannya tidak sebanyak alam pertama. Misalnya, esensi, ki, dan spirit kincuan adalah dua di awal. Setelah mengolah seni ilahi delapan desolation enam arah ke tingkat pertama, itu tiga kali lipat, yang merupakan peningkatan enam. Menambahkan dua dari sebelumnya, itu adalah delapan. Namun, rana kedua didasarkan pada delapan. Bahkan jika peningkatan minimum digandakan, itu akan tetap menjadi delapan, sedangkan peningkatan tiga kali lipat alam pertama hanya enam. Penggandaan selanjutnya lebih dari tiga kali sebelumnya. Ini juga alasan mengapa semakin maju, semakin kuat. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pada tahap selanjutnya, satu tingkat lebih tinggi di alam dapat menekan orang lain sampai mati. Terlepas dari apakah itu rana, grit dao, atau kemampuan mistis, itu sama saja. Kincuan sekarang merasa sangat segar. Ini karena peningkatan esensi, ki, dan spiritnya. Peningkatan seni ilahi delapan arah enam desolasi akan sangat bermanfaat bagi peningkatan dao besar enam arah delapan desolasi. Dao besar delapan kehancuran dan enam arah hanya dapat meningkatkan sedikit esensi, energi, dan semangat, tetapi dapat meningkatkan potensi esensi, energi, dan otot. Tubuh manusia seperti sebuah wadah yang menyimpan esensi, energi, dan ruh. Dao besar delapan kehancuran dan enam arah dapat meningkatkan ukuran wadah. Sebelumnya, otot, otot, dan jiwa kincuan hanya bisa dikembangkan seukuran botol. Dengan grit dao of eight desolation dan six directions, dia bisa membuat botol ini menjadi tangki air besar atau bahkan sungai. Ini adalah aspek menakutkan dari grand dao of eight desolation dan six harmonis. Namun, dengan wadah sebesar itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa diisi hanya karena seseorang menginginkannya. Ini membutuhkan kultivasi. Jika tubuh Anda seperti wadah seukuran sungai, tetapi di dalamnya kering, itu percuma. Hanya bisa dikatakan bahwa Anda berbakat dan memiliki potensi besar. Delapan desolation six directions di fine art digunakan untuk mengisi sungai ini dengan hujan deras. Ini juga merupakan fungsi penting dari seni ilahi delapan desolation enam arah. Ini juga mengapa kincuan sangat bersemangat ketika dia memperoleh seni ilahi delapan desolation enam arah. Fangkai hampir pulih sepenuhnya, tetapi perlu waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Kincuan memikirkan sekte lima elemen. Dia sangat ingin mendapatkan buah lima elemen. Itu adalah harta surga dan bumi. Organ-organ tubuh manusia mengandung lima unsur. Selama dia menggunakannya atau memurnikannya menjadi pil, dia setidaknya bisa meningkatkan seni ilahi delapan desolation enam arah oleh satu alam, atau bahkan dua alam. Oleh karena itu, dia bersiap untuk pergi ke sekte lima elemen. Sekarang kincuan terhubung ke Pink Palace. Kincuan memiliki posisi dewa delapan bunga dan formasi lima elemen Buddha suci. Selama dia ada di sana, bahkan jika kekuatan besar ingin mengambil alih Pink Palace, mereka harus membayar mahal. Sekte lima elemen. Kali ini, kincuan diutus oleh ibu angkatnya. Dia khawatir kincuan akan sendirian. Segera, dia melihat lelaki tua itu, patriark dari sekte lima elemen. Kincuan membiarkan ibu angkatnya kembali. Orang tua itu sangat sopan dan mengundang kincuan ke olah. Orang tua, mengapa kamu memintaku untuk datang terakhir kali? Kincuan bertanya setelah duduk bersama pria tua itu. Sejujurnya, ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Sejujurnya, ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan. Saya hanya punya satu cucu, dan dia bisa dianggap jenius, dan sekarang menjadi master sekte dari sekte lima elemen. Namun, setelah menikah selama sepuluh tahun, dia masih belum memiliki anak. Belakangan, saya mengetahui bahwa dia melukai tubuhnya saat berkultivasi, dan itu adalah cedera yang sangat serius. Saya bahkan melihatnya mencoba bunuh diri beberapa kali. Pencapaiannya dalam keterampilan medis juga tidak buruk. Dan dia tahu bahwa kondisinya pada dasarnya tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika dia memiliki materi surgawi dan harta duniawi, itu tidak akan berguna. Kincuan, saya percaya Anda, dan itulah mengapa saya memberitahu Anda ini. Pria tua itu menghela nafas dan menatap kincuan. Dia sudah sangat tua dan hanya memiliki satu cucu. Jika dia tidak memiliki anak, dia akan dianggap punah, dan fondasi besar dari sekte lima elemen tidak akan memiliki penerus. Kincuan merasa bahwa sekte lima elemen tidak peduli dengan urusan dunia luar. Kata-kata pada loh batu di pintu masuk sepertinya ada hubungannya dengan masalah ini. Meskipun Kincuan merasa keterampilan medisnya bagus, dia tidak dapat menyembuhkan setiap penyakit, jadi dia tidak berani menyombongkan diri. Aku perlu melihatnya untuk memastikannya. Kincuan berkata dengan serius. Lelaki tua itu ragu sejenak dan mengangguk. Aku akan bicara dengannya. Oke, Kincuan mengangguk. Dia sebenarnya ingin segera pergi. Ini adalah pemimpin dari lima elemen sekte. Terlepas dari apakah dia bisa menyembuhkannya atau tidak, demi privasi, dia mungkin akan dibunuh. Ada banyak contoh seperti ini. Dokter menyembuhkan penyakit yang sulit dibicarakan, tetapi mereka terbunuh. Beberapa orang akan mengubah penampilan dan identitas mereka untuk mencari dokter terkenal untuk menyembuhkan beberapa penyakit tersembunyi. Ini untuk diri mereka sendiri dan untuk para dokter. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu masuk. Di belakangnya adalah seorang lelaki terpelajar. Dia tampak berusia parubaya, tetapi dia sangat tampan. Dia memiliki aura yang menakutkan dan kuat. Di masa jayanya, matanya cerah dan bijak, tapi ada juga jejak kegelapan yang tidak bisa dihapus. Lima elemen tubuh tulang suci. Kincuan menghela nafas lega. Dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan dibungkam. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua itu begitu terus terang. Dia mempercayainya dan juga mempercayai cucunya. Kincuan, ini cucuku, Kanli. Ini Kincuan, keterampilan medisnya sangat tinggi. Kata orang tua itu. Kanli memandang Kincuan dan tidak bisa menahan cemberut. Lagi pula, Kincuan masih terlalu muda dan tidak ada yang akan mempercayainya. 775. Pemimpin Sekte Kanli merasa pahit di hatinya. Kepahitan di hatinya telah mencapai titik kritis dan sekarang dia harus mengungkapkannya di depan orang lain. Seseorang harus tahu bahwa jika orang kuat kehilangan kemampuan ini, itu akan lebih buruk daripada kematian. Selain itu, dia adalah satu-satunya penerus. Ini akan mengakhiri kalimatnya. Halo, Kincuan. Kata-kata sederhana ini sangat menyentuh Kincuan. Ini adalah pria dengan kemampuan dan keberanian. Pemimpin Sekte Kanli, saya melihatnya. Sejujurnya, saya memiliki peluang 60%. Namun, saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda. Jika Anda berhasil, tidak apa-apa tetapi jika Anda gagal, Anda mungkin kehilangan setidaknya dua alam kecil. Selain itu, akan sulit bagimu untuk berkembang di masa depan, jadi aku harap kamu bisa mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kata Kincuan. Pemimpin Sekte Kanli memandang Kincuan dan pandangannya berubah. Peluang 60% sangat besar. Jika dia kehilangan 20% dari kekuatannya, dia tidak akan bisa berkembang di masa depan. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Belum lagi peluang 60%, dia tidak akan ragu untuk mencoba bahkan peluang 30%. Saya ingin mencoba. Tidak perlu dipertimbangkan. Tuan Kin, tidak peduli apakah saya dapat atau tidak dapat disembuhkan, saya akan berterima kasih. Maaf telah mengganggu Anda. Pemimpin Sekte Kanli berkata dengan serius. Kincuan tersenyum. Oke, persiapkan dirimu. Kita akan mulai dalam tiga hari. Setelah pemimpin Sekte Kanli pergi, lelaki tua itu tersenyum pada Kincuan. 60% kemungkinan. Apakah sebanyak itu? Ya, aku tidak akan bertele-tele. Aku membutuhkan setidaknya dua buah lima elemen. Kincuan memikirkannya dan berkata. Jangan katakan dua, aku bisa mengambil lebih banyak. Orang tua itu mengeluarkan lima dan menyerahkannya ke Kincuan. Pak tua, carikan tempat yang sepi untukku dan jangan ganggu aku. Begitu aku keluar, kita bisa memulai perawatan. Jangan ganggu aku dan tunggu aku keluar. Kincuan memikirkannya dan berkata. Orang tua itu mengangguk. Oke, ini adalah ruang rahasia. Setelah Kincuan memasuki ruang rahasia, dia mengkonsumsi buah lima elemen. Meskipun obat penyulingan dapat membuat buah lima elemen lebih efektif, efek memakan buah lima elemen pada awalnya sangat istimewa dan tak tergantikan. Selain itu, menggunakan buah lima elemen untuk memurnikan obat tidak akan mempengaruhi konsumsi. Energi harta karun langit dan bumi sangat besar, dan efeknya terlihat jelas. Kincuan duduk bersila dengan mata tertutup, telapak tangannya menghadap ke langit, dan sejumlah besar kekuatan berkumpul di tubuhnya. Formasi lima elemen, bendera abadi lima elemen, formasi pengumpulan roh lima elemen. Kincuan mengaktifkan seni ilahi 8 desolation 6 arah, dan kekuatan sucinya terus beredar. Buah lima elemen adalah sejenis harta karun alami yang mengandung energi spiritual. Itu berenang dengan keras di tubuhnya. Kincuan menggunakan kekuatan Dewa dan Buddha, kekuatan ilahi yin dan yang, dan membimbingnya untuk secara langsung menyerang beberapa titik akupuntur dari seni ilahi 8 desolation 6 arah. Titik akupuntur ini dibagi menjadi yin dan yang dan lima elemen. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Meskipun kekuatan ilahi yin dan yang sudah cukup, kekuatan lima elemen masih belum cukup. Lagipula, dia baru saja mencapai level pertama. Jika dia ingin menerobos lagi, dia harus terus mengumpulkan. Sekarang dia memiliki buah lima elemen, dia dapat meningkatkan dan menerobos dengan paksa. Beberapa jam kemudian, engah, ada suara renyah, engah. Saat suara itu terdengar, beberapa lagi mengikuti. Titik akupuntur 7 star dibuka. Ledakan. Kincuan merasa seolah-olah sebuah pintu di tubuhnya telah dibuka. Dan tiannya tampaknya menjadi lebih luas, dan lautan kesadarannya tampaknya menjadi lebih luas. Tingkat kedua dari seni dewa 8 desolation 6 directions. Hmm. Kincuan tersenyum. Kekuatan mentalnya telah meningkat dua kali lipat dari fondasi aslinya. Ini sudah diluar ekspektasi Kincuan. Perlu diketahui bahwa ketika dia berada di level pertama, kekuatan mentalnya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Tetapi ketika dia berada di level kedua, kekuatan mentalnya meningkat lebih dari tiga kali lipat. Tapi sekarang level kedua telah meningkat dua kali lipat, itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Peningkatan semacam ini sangat menakutkan. Kincuan hanya merasa kesadarannya menjadi lebih jernih, dan lautan kesadarannya secara bertahap berkumpul. Hmm. Sebuah sungai kecil. Ini adalah galaksi kesadaran, galaksi kesadaran. Meski kecil, itu berkelok-kelok, bergelombang, dan memancarkan kekuatan mental yang menakutkan. Kultifator tingkat kaisar memupuk kesadaran dan jiwa kaisar mereka, dan alam nirvana bahkan lebih dari itu. Namun, Kincuan tidak menyangka bahwa dia telah mengembangkan Galaxy of Consciousness. Orang harus tahu bahwa ini adalah galaksi kesadaran yang hanya dimiliki oleh para pembudidaya alam nirvana. Kincuan benar-benar mengolahnya di tingkat kaisar. Ini karena seni ilahi 8 Desolation 6 Arah dan Jiwa Dao Naga Kaisar. Mata Kincuan berbinar. Ini bagus. Bahkan jika dia menghadapi seorang kultifator nirvana realm, dia tidak akan terlalu pasif. 8 Desolation 6 Directions Divine Art mendominasi. Dengan level kedua, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri jika dia bertemu dengan seorang kultifator nirvana realm. Dia bahkan bisa bertukar beberapa pukulan dengan mereka. Selain itu, kali ini, seni ilahi 8 Desolation 6 Arah telah mencapai tingkat kedua, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak menembus level kecil saat ini, ketika seni ilahi 8 Desolation 6 Arah menembus level ketiga, dia pasti bisa naik level kecil. Galaksi kesadaran mengalir di lautan kesadarannya, melewati Sang Buddha, Anggur Naga Emas, dan Pedang Legendaris Wilayah Surgawi. Air memelihara segala sesuatu. Ini bukan air biasa. Tentu saja, Sang Buddha dan para Dewa bukanlah eksistensi biasa. Suara mendesing. Mo Buddha muncul di tubuh Kincuan, dan cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Mata Kincuan melebar, dan kekuatan ilahi yang tebal menyebar di tubuhnya. Menyatu dengan Buddha dan para Dewa. Kincuan tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Kincuan merasa bahwa dia tampaknya benar-benar terhubung dengan Buddha dan para Dewa. Di masa lalu, ketika dia mengenali Buddha dan para Dewa sebagai gurunya, dia selalu merasa bahwa mereka adalah harta karun, harta karun. Tapi sekarang, mereka benar-benar menyatu, dan ini benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Ini adalah aktifasi galaksi kesadaran, dan aktifasi seni ilahi 8 Desolation 6 Arah. Kali ini, Kincuan telah memperoleh banyak hal. Kincuan membuka matanya, dan matanya yang jernih berkedip dengan cahaya ilahi. Ini adalah kekuatan Buddha dan para Dewa. Dia akhirnya memahami kekuatan sejati dari Buddha dan para Dewa. Puff! Tingkat kelima dari tingkat Kaisar. Dia telah menembus dunia. Menyatu dengan Buddha dan para Dewa telah memajukan sebuah alam. Kincuan sekarang merasa bahwa jika dia bertemu dengan prajurit Nirvana Rilem yang bersama Patriark Gunung Harimau Naga lagi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Kejutan selalu muncul saat Anda tidak mengharapkannya. Mereka selalu muncul setelah kesulitan. Apakah ini dianggap sebagai keberuntungan setelah selamat dari bencana besar? Selanjutnya, Kincuan mulai memurnikan pil di ruang rahasia. Tungku kekacauan. Dia sedang menyempurnakan pil 5 elemen. Bahan utamanya adalah buah 5 elemen. Kincuan telah membunuh banyak ahli dan mengumpulkan banyak Sumeru Master Seeds, yang mengandung banyak tumbuhan berharga, jadi dia sekarang bisa memperbaiki pil 5 elemen. Tujuh hari kemudian, dengan suara renyah, Kincuan menghela nafas lega. Dia membuka Chaos Furnace. Masing-masing dari sembilan pil 5 elemen bersinar dengan cahaya lima warna. Itu sangat cantik dan terlihat sangat berharga. Kincuan tidak mengambilnya secara langsung. Dia baru saja menerobos, dan meskipun sangat stabil, yang terbaik adalah menstabilkannya untuk jangka waktu tertentu. Setelah menyimpan pil 5 elemen dalam sembilan botol porselen biok putih, dia berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia 80 persen yakin bahwa dia akan mampu merawat pemimpin Sekte Kanli. Selama tidak ada kecelakaan, dia pasti akan berhasil. Begitu Kincuan meninggalkan ruang rahasia, dia melihat lelaki tua itu tidak jauh dari sana. Melihat Kincuan, lelaki tua itu memandang Kincuan dengan harapan dan berjalan mendekat. Kamu keluar, nak, orang tua itu tersenyum ramah. Kincuan tersenyum, orang tua, aku sudah membuatmu menunggu lama. Pada saat ini, pemimpin Sekte Kanli berjalan mendekat. 776. Meskipun pemimpin Sekte Kanli tenang, Kincuan melihat sedikit harapan. Itu adalah pandangan yang penuh dengan harapan. Tapi dia adalah seorang pria, pemimpin Sekte 5 elemen Sekte, jadi dia mempertahankan ketenangannya. Seperti kata pepatah, seseorang akan mencoba apa saja dalam situasi putus asa. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Kincuan dapat menyembuhkannya, tetapi itulah masalahnya. Meskipun dia tidak percaya, dia harus mencobanya. Selain itu, dia tahu tentang situasinya. Apalagi kakeknya menemukannya. Pemimpin Sekte Kanli sangat menghormati kakeknya. Dia percaya pada kakeknya dan bukan Kincuan. Eh, itu berjalan dengan baik. Pemimpin Sekte Kanli, jika kamu sudah siap, kita bisa mulai sekarang. Kincuan tahu bahwa Kanli gelisah selama beberapa hari. Seseorang tidak takut kecewa. Seseorang takut kecewa setelah diberi harapan. Siklus seperti itu bisa menyiksa seseorang hingga gila. Bisakah saya ekspresi Kanli berubah untuk pertama kalinya? Ya, ayo, ayo lakukan di ruangan ini. Kincuan tersenyum. Pemimpin Sekte Kanli sedikit gelisah. Sekarang adalah waktu dengan harapan terbesar. Dia benar-benar takut Kincuan akan memberitahunya bahwa dia telah gagal. Tetapi memikirkannya, dia tidak punya banyak harapan. Sebenarnya, selama seseorang masih hidup, dia akan memiliki harapan. Jika tidak, maka seseorang tidak akan bisa menyembuhkannya. Selama seseorang sembuh, maka dia akan memiliki harapan. Pemimpin Sekte Kanli seperti itu. Dia adalah master sekte dari lima elemen sekte. Bakatnya luar biasa, dia kuat, dan dia memiliki seorang wanita cantik yang sangat mencintainya. Namun, semua ini karena dia telah melukai matahari langitnya selama kultivasinya, membuatnya merasa seperti orang biasa. Kincuan mengeluarkan pil lima elemen dan memberikannya kepada pemimpin Sekte Kanli. Konsumsi ini dan kemudian jangan memikirkan hal lain. Oke. Kincuan menggunakan akupuntur lima elemen bersama dengan pil lima elemen untuk merangsang potensi tubuhnya. Selanjutnya, dia menggunakan yang rising needle. Tubuh pemimpin Sekte Kanli terasa dingin sepanjang tahun. Meskipun tidak dingin, matahari langitnya terluka dan yin dan yang tidak seimbang, menyebabkan tubuhnya memiliki terlalu banyak energi yin. Takdir seorang pria adalah yang. Jika terlalu banyak energi yin, tidak hanya itu akan membahayakan umurnya, tetapi juga akan menyebabkan dia kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Tangan yin yang. Formasi sebelumnya masih ada, formasi pengumpulan roh lima elemen. Alasan mengapa pria itu tidak memiliki harapan adalah karena meridian yang surgawinya terluka terlalu parah. Jika meridian yang surgawinya masih ada, dia mungkin bisa menyembuhkannya, tetapi sekarang setelah itu hilang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan harta surgawi yang bisa meregenerasi daging dan tulang pun tidak berguna. Ini karena meridian matahari surgawi adalah keberadaan khusus. Itu adalah meridian khusus yang sangat kecil dan tersembunyi. Biasanya, akan sulit untuk melukainya dengan sengaja. Namun, sangat merepotkan untuk melukainya. Setelah terluka, akan sangat sulit untuk mengobatinya. Selain itu, kurang dari 1% pasien dapat disembuhkan, belum lagi kehilangan meridian matahari surgawi. Kincuan ingin merekonstruksi meridian yang surgawi. Ini bukanlah tugas yang mudah. Untungnya, Daoyin dan Yang Agung Kincuan telah mencapai ranah pemurnian roh untuk kembali ke kehampaan. Dia menggunakan yin di tubuhnya untuk meregenerasi yang itu mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mata ilahi emas. Kekuatan ilahi, kekuatan Buddha, kekuatan ilahi yin yang Kekuatan ilahi yin yang dikembangkan oleh Kincuan. Ini miliknya. Sekarang setelah bergabung dengan Buddha dan Dewa, kekuatan Buddha benar-benar digenggam oleh Kincuan. Itu benar-benar terintegrasi ke dalam anggota tubuh Kincuan dan menjadi kekuatan Buddha Kincuan. Perawatan ini memakan waktu 7 hari penuh. Meridian kecil dan lemah muncul. Kincuan menghela nafas lega. Itu sudah selesai. Saat meridian kecil terbentuk, mata Master Sekte Kanli tiba-tiba terbuka. Arus panas kecil muncul di tubuhnya yang biasanya dingin. Itu sangat kecil, tapi itu seperti biji api, seperti percikan api. Dia masih membutuhkan 2 hari lagi untuk menerapkan akupuntur untuk menstabilkan dan memperkuat meridian yang surgawi ini. Jangan khawatir. Pasti bisa disembuhkan, tapi butuh 2 hari lagi. Setelah sembuh, kamu harus pantang berhubungan seks selama 3 bulan, kata Kincuan perlahan. Mata Master Sekte Kanli tertutup, dan ada air mata di sudut matanya. Dia membuka matanya dengan rasa terima kasih dan mengangguk pada Kincuan. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Di masa depan, kamu akan menjadi saudaraku. Apapun yang terjadi, selama aku bisa membantumu, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan cemberut. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Merupakan hal yang baik untuk dapat merawat Master Sekte 5 Elemen. Sudah cukup membuatnya mengatakan itu. Di masa depan, dia mungkin harus bertarung dengan Sekte Sky Demon. Ini akan sangat membantu. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ketiga. 2 hari kemudian, Kincuan melepas jarumnya. Master Sekte Kanli berdiri dengan rasa syukur di wajahnya. Dia memegang tangan Kincuan. Kincuan tersenyum, saudaraku, aku jujur dan aku punya istri. Master Sekte Kanli tersenyum. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan tersenyum ketika mendengar kata-kata seperti itu. Tapi sekarang, dia bisa tersenyum dengan mudah. Aku juga jujur. Ayo pulang. Kakek, terima kasih. Master Sekte Kanli menarik lelaki tua itu dan berkata dengan gembira. Master Sekte Kanli dibesarkan oleh kakeknya. Orang tuanya meninggal lebih awal, jadi lelaki tua itu adalah segalanya baginya. Dia adalah pilar pendukungnya. Ini adalah halaman sederhana. Ada pohon cemara dan sangat sepi. Seorang gadis muda berdiri di tepi kolam dan memandangi ikan di kolam. Ketika dia mendengar gerakan itu, dia berbalik dan melihat mereka bertiga. Dia tersenyum, kamu kembali. Kakek, ini. Dia anggun dan kulitnya seperti salju. Dia tinggi dan mengenakan gaun ungu. Dia anggun dan cantik. Ketika dia tersenyum, seseorang akan merasa sangat dekat dengannya. Master Sekte Kanli berjalan beberapa langkah ke depan dan memeluk gadis itu. Gadis itu tertegun dan tersenyum sambil memelukkan Lee. Dia sudah lama tidak melihatnya tersenyum, apalagi mengambil inisiatif untuk memeluknya. Dia tidak berani memeluknya karena dia tahu tentang situasinya. Itu akan membuatnya semakin merasa bersalah. Dia menyukai pria ini dan bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak berpikir untuk meninggalkannya. Kanli berterima kasih dan bahkan ingin membiarkannya pergi. Lagi pula, situasi seperti itu tidak adil bagi seorang gadis. Tapi dia tidak akan pergi bahkan jika dia mati. Karena itu, Kanli berselisih dengannya dan sudah lama tidak ingin bertemu dengannya. Pada akhirnya, dia mengetahui apakah dia benar-benar mencintainya atau tidak. Pada saat itu, dia sadar dan tidak ingin melepaskannya. Tapi hari ini, dia sangat proaktif dan bersemangat. Dia tersentuh dan tidak mengerti mengapa. Dia memelukkan Kanli dengan erat. Pelukan ini membuatnya ingin menangis. Sudah berapa lama, dia bahkan tidak tahu kapan terakhir kali dia berpelukan. Kamu, aku baik-baik saja. Master Sekte Kanli berkata dengan lembut di telinganya. Oke, apa yang baik-baik saja. Gadis itu tertegun. Master Sekte Kanli berkata dengan lembut. Gadis itu menatapnya dengan heran, benarkah? Dia sangat emosional sehingga tubuhnya bergetar. Dia bahkan lebih emosional daripada Kanli. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak bisa disembuhkan. Siapa yang tahu berapa lama pria kuat ini bisa bertahan? Kakak Kincuan menyembuhkanku. Keterampilan medisnya luar biasa dan hari ini menyenangkan. Kamu, ini sangat berat bagimu beberapa tahun ini. Master Sekte Kanli berkata dengan lembut. Suaranya lembut. Perasaan bereinkarnasi seperti itu. Aku tidak keras. Aku hanya tahu betapa manisnya. Benarkah tidak apa-apa? Gadis itu terkejut tapi masih bingung. Master Sekte Kanli memeluknya dan memeluknya dengan erat. Gadis itu mendorongnya pergi dengan wajah merah. Wajahnya merah tetapi wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan juga rasa malu. Master Sekte Kanli tersenyum dan menatapnya. Kamu tidak sopan. Ayo berterima kasih padanya. Gadis itu memelototinya tetapi dengan sangat cepat air mata jatuh dari matanya. Ini adalah air mata bahagia. Dia menariknya ke arah Kincuan. 777 Ketika lelaki tua itu melihat mereka berdua, matanya tidak bisa menahan air mata. Mereka adalah dua orang yang paling dekat dengannya. Tentu saja, dia sangat senang melihat mereka begitu dekat. Wanita itu menarik pemimpin Sekte ke Kincuan dan membungkuk dengan tulus. Kaka Ipar, kamu tidak bisa melakukan itu. Kincuan menghentikannya. Kincuan, meskipun beberapa kata terima kasih terlalu ringan, aku sangat berterima kasih. Wanita itu berkata dengan gembira. Oh, Kanli, bukankah kamu memiliki buah lima elemen yang bermutasi? Mari kita berikan kepada saudara Kincuan sebagai tanda penghargaan kita. Kalau tidak, saya tidak akan merasa baik. Wanita itu tersenyum pada pemimpin Sekte. Benar, aku hampir lupa. Master Sekte Kanli dengan cepat mengeluarkan buah lima elemen yang beberapa kali lebih besar dari buah lima elemen biasa. Itu adalah buah lima unsur yang tampaknya terbuat dari lima buah yang dihubungkan bersama. Itu sempurna dan mengeluarkan fluktuasi kekuatan roh yang menakutkan. Buah lima unsur sudah menjadi harta karun. Buah lima unsur yang bermutasi ini bahkan lebih luar biasa. Kincuan melihatnya dan tertegun. Buah lima unsur ini sebenarnya disebut buah surgawi lima unsur. Kincuan tertegun. Mata emasnya benar-benar melihat kata surgawi. Kata surgawi ini tidak ditambahkan secara acak. Itu membutuhkan level tertentu. Misalnya, bendera langit lima elemen harus mencapai level tertentu sebelum dapat ditambahkan. Kincuan tidak menolak dan mengambilnya. Terima kasih, kakak ipar. Kincuan, tidak peduli apa yang Anda temui di masa depan. Selama Anda merasa itu merepotkan, Anda bisa datang kepada saya. Saya akan melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu Anda. Wanita itu memandang Kincuan dengan tekat. Anda membuat saya merasa malu. Karena kamu memanggilku kakak ipar, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Aku sangat berterima kasih padamu. Terima kasih, kakak ipar. Kincuan tersenyum. Mereka berdua adalah orang yang bersemangat dan Kincuan menyukai orang yang bersemangat. Selanjutnya, keluarga itu makan. Setelah makan, Kincuan meninggalkan pil lima elemen untuk wanita tua itu. Kaka, ingatlah untuk tidak berhubungan seks selama tiga bulan. Kamu harus ingat. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Kincuan mengingatkan lagi dengan serius. Master Sekte Kanli menganggup dengan serius. Aku tahu. Setelah bertahun-tahun, tiga bulan akan berlalu dalam sekejap. Bukankah lebih lama lebih baik? Tiga bulan sudah cukup. Kamu akan pulih sepenuhnya. Tidak perlu menahannya lagi, kata Kincuan sambil tersenyum. Master Sekte Kanli menganggup dengan canggung. Kincuan mengatakan ini sebagai seorang dokter. Meskipun sedikit memalukan, itu bukan masalah besar. Itu bagus jika dia mengatakannya, tetapi jika dia tidak mengatakannya, itu akan merepotkan. Dia sudah keluar cukup lama, dan itu hampir tahun baru. Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada Sekte Lima Elemen dan kembali ke Istana Merah Muda. Ketika wanita itu melihat Kincuan kembali, dia tersenyum bahagia dan maju untuk memegang tangan Kincuan. Sebenarnya, dia tidak merasa nyaman. Dia merasa Kincuan bisa pergi kapan saja dan tidak pernah kembali. Sekarang Kincuan telah kembali, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia merasa itu sangat aneh. Keterampilan medisnya kuat, tetapi kekuatannya hanya pada level overload. Namun, dia memberikan perasaan bahwa dia bisa memikul beban yang sangat berat. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Kincuan tersenyum dan memeluknya. Wanita itu tersenyum bahagia dan mengusap kepala Kincuan. Bagus, kamu adalah bintang keberuntunganku, kata wanita itu sambil tersenyum. Fangkai berjalan keluar. Ketika dia melihat Kincuan, dia dengan senang hati memeluk Kincuan. Dia sebagian besar telah pulih, tetapi dia membutuhkan setidaknya tiga tahun untuk pulih sepenuhnya. Titik. Tahun baru ada di sini. Kincuan menghabiskannya di Istana Merah Muda. Tidak banyak orang di sana, hanya sekitar seratus orang. Mereka semua wanita, muda, sedikit tua, dan beberapa orang tua. Setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya di Istana Merah Muda untuk berkultivasi, mempelajari formasi, dan jimat. Ketika dia bebas, dia akan memasak untuk semua orang. Hari-harinya damai, nyata, dan damai. Tapi hari ini, ketenangan ini rusak. Pintu utama Pink Palace dihancurkan. Pink Beauty, haha, aku menemukanmu. Suara keras terdengar. Baru pada saat itulah Kincuan tahu bahwa nama panggilan ibu angkatnya adalah Pink Beauty. Saat suara jernih itu jatuh, sekelompok orang bergegas ke Istana Merah Muda. Pemimpinnya adalah seorang sarjana berambut hitam. Orang-orang dari binatang leluhur Longhu. Ekspresi Kincuan langsung berubah dingin. Mereka adalah musuhnya. Kincuan tidak melihat nenek moyang gunung Longhu. Namun, Kincuan geram saat melihat cendikiawan berambut hitam itu. Bagus, nak, Pink Beauty menyelamatkan hidupmu terakhir kali. Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Sarjana berambut hitam itu menatap Kincuan dengan dingin dan berkata dengan nada bangga. Ada beberapa ratus orang dalam kelompok itu. Beberapa ratus ahli bukanlah apa-apa bagi binatang leluhur Longhu, karena mereka berada di peringkat ke-10 di antara sekte teratas. Ada lebih dari 10 ahli alam nirvana di antara mereka, tetapi kebanyakan dari mereka hanya berada di tahap awal alam nirvana. Dari kelihatannya, sepertinya mereka akan menghancurkan Pink Palace. Pink Palace adalah keberadaan yang unik. Itu tidak memiliki banyak orang, tetapi memiliki banyak keindahan dan pembudidaya binatang. Ras iblis adalah ras yang terang-terangan mengikuti hukum rimba. Hukum rimba adalah hal yang biasa. Ini adalah hak yang kuat, dan itu tidak bisa lagi normal. Pink Palace jauh lebih kuat dari gunung Longhu, tapi itu hanya bisa dianggap rata-rata di antara sekte teratas. Mudah bagi Longhu Ancestor bis untuk berurusan dengan Pink Palace. Karenanya, kali ini sarjana berambut hitam itu sangat marah. The Pink Beauty telah merusak rencananya dan berani menyelamatkan orang dari tangannya. Meskipun dia hanya berada di tingkat kedua nirvana realm, di antara begitu banyak orang yang datang ke sini, dia adalah yang terkuat. Sisanya semuanya berada di level pertama nirvana realm. Di area ini, sebagian besar pembudidaya alam nirvana berada di lapisan pertama dan kedua alam nirvana. Pink Beauty berada di lapisan pertama alam nirvana, tapi dia sekarang berada di lapisan kedua. Sarjana berambut hitam itu tidak tahu. Namun, dia tidak takut, karena dia telah membawa banyak orang bersamanya, lebih dari cukup untuk berurusan dengan Pink Palace. Kincuan tidak berani ceroboh. Adapun Pink Demones, wajahnya menjadi pucat. Saat ini, Fang Kai berjalan mendekat. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya juga berubah. Fang Kai telah melihat pertempuran besar, tetapi itu bukan waktu yang tepat baginya untuk bertarung. Meskipun Pink Beauty adalah seorang master istana dan telah melihat dunia, dia bingung saat ini. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak ingin melihat pemandangan yang menyedihkan. Mungkin mereka benar-benar tidak bisa bertahan kali ini. Wah-wah. Beberapa sosok muncul. Mereka semua dari Pink Palace. Beberapa penatua muncul. Kebanyakan dari mereka berada di lapisan pertama alam nirvana. Sarjana berambut hitam memandang kincuan dan yang lainnya dengan senyum dingin. Dia sepertinya tidak terburu-buru. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, Pink Beauty, aku akan memberimu waktu. Hubungi orang-orangmu. Cendikiawan berambut hitam itu sepertinya mengatakan ini demi kebaikan Pink Palace. Panggil orang-orangmu dan lakukan pertarungan yang adil. Saya tidak akan menggertak Anda karena Anda memiliki lebih sedikit orang. Padahal, pihak lain hanya ingin membunuh mereka sekaligus. Istana Merah Muda tidak memiliki banyak orang, dan orang-orang ini dapat dengan mudah menghancurkan Istana Merah Muda. Orang-orang di Pink Palace sangat bersatu, jadi mereka segera tiba. Kincuan memilih beberapa ahli, semuanya di alam nirvana. 778 Kata-kata Kincuan membuat Pink Beauty tenang. Dia memandang Kincuan dan melihat ketenangan dan pikiran seluas laut. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak terlalu menakutkan. Dia mengangguk ringan. Posisi Dewa Delapan Bunga Formasi Lima Elemen Buda Suci Kincuan menempatkan posisi Dewa Delapan Bunga dan formasi lima elemen Buda Suci pada orang-orang terkuat di Istana Merah Muda. Kemudian, Kincuan maju selangkah. Wolf Doktua, ayo bertarung lagi hari ini. Bagaimana? Kincuan menatap dingin ke arah Konfusianisme berambut hitam. Meskipun dia tampak seperti seorang Konfusianisme, dia adalah Iblis Serigala. Itulah mengapa Kincuan memanggilnya Anjing Serigala Tua. Dia memiliki aura Iblis di tubuhnya, tetapi dia juga seorang Konfusius yang berbeda. Ada tiga ribu tau besar, tapi semuanya sama. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Secara umum, semuanya sama. Konfusianisme berambut hitam memandang Kincuan. Sepasang mata hitam kabur itu memancarkan cahaya dingin. Dia menatap Kincuan, Bajingan kecil, karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah Kincuan menggunakan posisi Dewa Delapan Bunga dan formasi mantra, Pink Beauty dan yang lainnya langsung terkejut. Mereka tahu bahwa itu adalah posisi Dewa Formasi Mantra, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu menakutkan. Mereka tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, Pink Beauty kembali sadar. Wajahnya penuh kegembiraan, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Kincuan. Cuaner, aku akan melawannya. Pink Beauty tahu bahwa Kincuan berada di Overlord Realm, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya bertarung. Lagipula, lawannya adalah seorang ahli Nirvana Realm. Ibu Baptis, jangan khawatir. Aku bisa melakukannya kali ini. Aku baru saja membuat terobosan. Aku akan membunuhnya sendiri, kata Kincuan dengan percaya diri. Pink Beauty masih sedikit khawatir. Ibu Baptis, jangan khawatir. Aku bisa melindungi diriku sendiri sekarang. Jika tidak bisa, aku akan mundur. Semua orang melawan mereka. Kita pasti akan menang. Kincuan tersenyum. Pink Beauty tidak dapat melihat melalui putra angkatnya, tetapi dia percaya bahwa Kincuan bukanlah orang yang sembrono. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kincuan telah meningkat pesat selama ini. Dia memiliki banyak kemampuan khusus, jadi dia melepaskannya. Ingatlah untuk berhati-hati. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengancamku sekarang. Kincuan tersenyum dan berjalan ke depan. Sarjana berambut hitam itu memperhatikan saat Kincuan mendekat, senyum kejam di wajahnya. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa. Dia menatap cendikiawan berambut hitam itu, dan kemudian seberkas cahaya kemasan menyapu, menutupi dia dan semua orang. Kekuatan abadi mata ilahi. Dalam sekejap, dia telah melenyapkan 20% kekuatan lawannya. Kincuan merasakannya dan senyum muncul di wajahnya. Kulit cendikiawan konfusianisme berambut hitam itu berubah. Pengurangan 20% dari kekuatannya hampir menyebabkan dia turun dari level kedua Nirvana Rilem ke level pertama. Namun, dia hampir tidak bisa mempertahankan kultifasinya di tingkat kedua alam Nirvana. Tapi saat ini, Kincuan menggunakan pagoda tujuh lantai Zen Yau Sian. Sarjana berambut hitam milik ras iblis, dan kali ini, kekuatannya telah berkurang 10%. Sekarang, dia benar-benar turun ke tingkat pertama alam Nirvana. Kekuatan Pink Beauty awalnya berada di tingkat kedua alam Nirvana, dan sekarang dia setidaknya berada di tingkat ketiga alam Nirvana. Seperti kata pepatah, orang yang terampil itu berani. Pink Beauty juga tenang sekarang. Jangan remehkan rana ini. Alam Nirvana, perbedaan alam kecil bisa hancur total. Apalagi fisik Pink Beauty tidak biasa. Sekarang, dia merasa bahwa dia pasti bisa membunuh cendikiawan berambut hitam itu dalam tiga gerakan. Ini adalah kekuatan, ini adalah modal. Dia menonton dengan serius. Selama Kincuan dalam bahaya, dia tidak akan ragu untuk membunuh cendikiawan berambut hitam itu. Kincuan berdiri di formasi lima elemen Buddha suci. Suwa. Satu set baju perang muncul di tubuhnya. Ini adalah armor Dewa Perang Fajra yang dia peroleh dari warisan Dewa Perang Fajra. Terakhir kali, saat bertemu dengan cendikiawan berambut hitam, dia tidak sempat memakainya. Maksud pertempuran Fajra. Ini adalah kemampuan dasar Dewa Perang Fajra. Itu bisa digunakan tanpa penekanan apapun. Itu bisa meningkatkan pertahanan, serangan, niat bertarung, dan semangat. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Lingkaran cahaya kemasan samar mengelilinginya. Itu adalah aura yang sangat tebal dan tajam. Setelah menggunakan niat pertempuran Fajra, armor Dewa Perang Fajra dan niat pertempuran Fajra tampaknya telah bergabung. Tidak hanya itu meningkatkan pertahanan, tetapi bahkan roh Kincuan tampaknya telah mengelilinginya. Awalnya, Kincuan merasa bisa melindungi dirinya sendiri. Sekarang, dia menemukan bahwa dia bisa membunuh cendikiawan berambut hitam itu. Untuk sesaat, dia penuh dengan semangat kepahlawanan. Sembilan Istana Yin Yang Melintasi Langkah Dunia. Yin Yang Grit Dao Kincuan telah mencapai ranah pemurnian roh dan kembali ke kehampaan. Langkah ini juga salah satunya. Rana ini sangat menakutkan. Selama tidak ditekan, langkah Kincuan pasti lebih kuat dari cendikiawan berambut hitam yang berada di tingkat pertama alam Nirvana. Selain itu, Kincuan kini telah bergabung dengan para Dewa dan Buddha. Dia telah menguasai kekuatan sejati para Dewa dan Buddha. Kekuatan ini tidak hanya misterius dan kuat, tetapi juga memiliki semangat yang kuat. Para Dewa dan Buddha tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga kemauan dan kekuatan mental yang menakutkan. Sekarang, belum lagi keberadaan rilem Nirvana tingkat rendah seperti cendikiawan berambut hitam, bahkan seorang ahli rilem Nirvana puncak tidak akan dapat menggunakan auranya untuk menekan semangat Kincuan. Huh, kamu mencari kematian. Cendikiawan berambut hitam menggerakkan keinginannya dan sekali lagi menunjukkan keinginan kuat dari alam Nirvana. Itu dengan gila-gilaan menekan ke arah Kincuan. Di masa lalu, Kincuan ditekan dengan cara ini. Dia ditekan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menggunakan gerbang surga dan diselamatkan oleh ibu angkatnya. Itu adalah tekanan yang sama. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Kincuan merasa bahwa penindasan ini benar-benar tidak berguna. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Namun, dia hampir mati karena penindasan ini. Galaksi kesadaran, integrasi para Dewa dan Buddha, dan seni ilahi semesta telah menembus ke tingkat kedua. Kultifasinya juga telah mencapai tingkat kelima dari alam kekaisaran. Membunuh. Kincuan pindah. Dengan gerakan kaki yang misterius, dia langsung muncul di samping cendikiawan berambut hitam itu. Palu pedang penempaan Dewa di tangannya menyerang dengan keras. Graffiti strike, gandakan serangannya. Itu memperlambat kecepatan dan reaksi target. Bang. Kincuan mundur, tapi dia tidak merasa tidak nyaman. Fajra God of War armor yang kuat di tubuhnya sebenarnya bisa menghilangkan banyak kekuatan serangan. Barang bagus. Sekarang, pertahanan Kincuan bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, dia dipukuli oleh cendikiawan berambut hitam sampai muntah darah. Sekarang, ada pembalikan besar. Tidak masalah baginya untuk menahan serangan cendikiawan berambut hitam itu. Sarjana berambut hitam itu tercengang saat ini. Dikatakan bahwa jika Anda tidak melihat seseorang selama tiga hari, Anda akan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru. Sekarang, dia merasa bahwa dia tidak hanya memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Linvan, dia hampir ingin mengeluarkan bola matanya. Mengubah batu menjadi emas. Sekali lagi, dia menebas dengan pedangnya. Pada saat pertukaran, Kincuan langsung mengaktifkan turning stone menjadi gold. Suara mendesing. Seekor naga emas yang tampak seperti batu emas langsung meledak dan langsung menuju ke arah sarjana berambut hitam. Lagi pula, cendikiawan berambut hitam itu adalah seorang ahli di alam nirvana. Sebuah lingkaran cahaya melintas di tubuhnya, dan sebuah gulungan muncul di depannya. Kemudian, sosoknya menghilang. Kincuan merasakan fluktuasi aura. Pihak lain sudah tiba di belakang Kincuan. Tangan iblis cendikiawan hebat. Bang! Kincuan ceroboh. Teknik gerakan pihak lain sangat istimewa. Ada gulungan gunung dan sungai di belakangnya. Teknik gerakannya sangat aneh, dan kecepatannya juga sangat cepat. Sosok Kincuan terhuyung-huyung, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. 779. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Setelah Kincuan menyatu dengan para dewa dan Buddha, kemampuan pertahanannya meningkat pesat. Selain itu, seni ilahi 8 Desolation 6 arah tidak pernah memiliki alam, dan sekarang telah mencapai alam kedua. Tentu saja, Fajra War God Armor tidak dapat diabaikan, jika tidak, bahkan jika Kincuan dapat menahan pukulan dari pembangkit tenaga listrik Nirvana Realm, itu tidak akan semudah itu. Kincuan sangat bersemangat dan gembira saat ini. Dia mengayunkan pedangnya dan langsung menyapu. Sapuan keras, cahaya kemasan menyala. Ini adalah palu pedang penempaan dewa. Itu menggunakan forging God Hammer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas. Itu sangat mendominasi. Sarjana konfusianisme berambut hitam mengeluarkan pena hitam. Itu hitam seperti tinta, memancarkan udara dingin. Memegangnya di tangannya, cahaya hitam menyala, dan pria berambut hitam itu menunjuk dengan tangannya. Cahaya hitam bergegas menuju Kincuan. Bang! Cahaya hitam meledak, dan kabut hitam menyebar. Ini adalah kemampuan yang mirip dengan konsep kegelapan. Mata Dewa Emas Pada saat yang sama, Kincuan menyerang cendikiawan konfusianisme berambut hitam dengan konsep kegelapannya. Peng-peng! Pertempuran memasuki kondisi panas putih. Teknik dan kecepatan gerakan Kincuan tidak kalah dengan sarjana konfusianisme berambut hitam. Kemampuan bertahan dan kemampuannya menahan serangan juga membuatnya sedikit tidak bermoral. Dari waktu ke waktu, cendikiawan konfusius berambut hitam terpaksa mundur dalam keadaan menyesal. Seiring waktu berlalu, cendikiawan konfusianisme berambut hitam itu merasa bahwa reaksi dan kecepatan tubuhnya telah melambat. Ekspresinya berubah dan dia langsung mundur. Lampu hijau melintas di tubuhnya, menghilangkan perasaan tidak nyaman. Nak, seranganmu tidak cukup. Percuma mengandalkan pelemahan lemah dari kecepatan dan reaksiku itu. Sarjana konfusianisme berambut hitam memandang Kincuan dan berkata, Bagaimana denganmu? Seranganmu tidak cukup. Kata Kincuan sambil mencibir. Siapa bilang aku tidak cukup? Awo. Dengan lolongan serigala, sosok cendikiawan konfusianisme berambut hitam itu tumbuh lebih besar, dan tubuh serigala besar muncul. Kepala itu masih kepala sarjana konfusianisme berambut hitam. Saat ini, dia seperti manusia serigala besar. Tingginya lebih dari 15 meter. Cakar yang sangat tajam memancarkan cahaya hijau pekat. Racun. Wajah Kincuan tenang. Kekuatan sarjana konfusianisme berambut hitam sekali lagi telah kembali ke tingkat kedua alam nirvana, dan bahkan tampaknya sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Serangan Kincuan saat ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Awalnya, dia berencana menggunakan forging God Swat Hammer untuk perlahan-lahan mengurangi kecepatan dan reaksi lawannya, tapi itu agak sulit. Namun, konfusian berambut hitam tidak mungkin mengalahkannya. Setelah bertransformasi, konfusius berambut hitam ingin meminjam gas beracun. Namun, Kincuan sama sekali tidak takut dengan racunnya. Kekuatan Buddha. Kekuatan ilahi Yin Yang. Kincuan perlahan mengangkat tangannya. Dia siap untuk menggunakan Grid Dao of Yin Yang. Dao besar Yin Yang dari alam pemurnian roh harus cukup untuk berurusan dengan sarjana berambut hitam ini. Yin Yang Grid Dao Kincuan adalah kartu trufnya. Biasanya, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia harus. Terakhir kali dia ditekan, dia tidak bisa menggunakan kartu truf ini sama sekali. Sekarang, Kincuan merasa nyaman. Kincuan dengan cepat mengangkat telapak tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan surgawi berkumpul di udara. Tangan Yin Yang menutupi langit, segel naga ilahi. Hem. Kincuan tertegun. Segel naga ilahi tangan Yin Yang Tangan Agung saat ini tampaknya berbeda. Ini banyak berhubungan dengan seni ilahi 8D Solution 6 Arah, kekuatan Buddha, dan kesadaran galaksi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak pernah menjadi beban untuk memiliki lebih banyak keterampilan. Tampaknya ada hubungan yang tidak jelas antara teknik kultivasi ini dan teknik seni bela diri. Mungkin mereka benar-benar akan terhubung kapan saja. Kekuatan surgawi melonjak, jejak tangan besar yang sederhana dan tanpa hiasan ini, aura pedang dewa hitam seperti pelangi, dan naga dewa emas meraung. Tubuh besar konfusius berambut hitam itu bergetar dan langsung menjadi lebih pendek. Ini dipadatkan. Pada saat ini, konfusianisme berambut hitam itu masih setinggi 10 meter. Tubuhnya berwarna hijau seperti batu. Dia meraung dan menyerbu ke langit karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengelak. Hal yang benar untuk dilakukan sekarang adalah mengisi daya ke atas. Kekuatan surgawi melonjak. Serangan ini datang dari atas dan semakin rendah, tampaknya semakin kuat. Dia ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Ledakan. Ada suara memekakan telinga dan sesosok terbang keluar. Transformasi binatang dibatalkan. Konfusianisme berambut hitam menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap kincuan dengan tak percaya. Sudah berapa lama, bocah yang bahkan tidak bisa melawan di masa lalu itu sebenarnya bisa melukainya. Meskipun konfusianisme berambut hitam tidak terluka parah, dia takut. Tubuhnya melintas dan dia kembali ke ratusan orang. Mata dinginnya menyapu kincuan dan yang lainnya. Pembentukan. Mata kincuan menjadi dingin dan dia berkata perlahan, Ibu baptis, temukan beberapa orang untuk melindungi saudaraku. Aku akan menangani ini. Cuaner, biarkan aku melakukannya. Mudah bagiku untuk membunuhnya. Pink Beauty berkata dengan tegas. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Serang sekarang. Bunuh saja dia secara langsung. Aku akan bekerja sama denganmu. Binatang macan tutul naga dan binatang harta karun tikus berlian muncul. Sua. Posisi dewa delapan bunga dan posisi formasi memungkinkan kekuatan Pink Beauty mencapai tingkat yang sama sekali baru. Palet tengkorak merah muda. Sosok Pink Beauty melintas, dan tulang putih bersinar di udara. Naga melambung. Dragon Leopard Beast mengaktifkan Dragon Soar ketika konfusius berambut hitam bergerak. Bayangan naga emas bangkit dari tubuh konfusianisme berambut hitam. Pada saat ini, wajah konfusianisme berambut hitam pucat dan matanya tak bernyawa. Ledakan. Itu diam. Membunuh. Raungan seperti Buddha Kincuan mengejutkan orang-orang di depannya. Ini adalah raungan Sang Buddha. Sekarang Kincuan telah bergabung dengan Sang Buddha, raungan ini mengandung kekuatan sejati Sang Buddha. Bahkan mereka yang berada di tingkat pertama alam Nirvana tertegun. Selama ini, Pink Beauty membuatnya bergerak. Dia menyerang dengan marah. Orang-orang ini ada di sini untuk membunuh mereka. Jika bukan karena Kincuan, mereka tidak tahu akhir tragis seperti apa yang akan mereka alami hari ini. Surga Tangan Yin yang menutupi segel naga ilahi. Kincuan langsung menamparkan ke arah sekelompok orang. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di alam Kaisar. Hanya sedikit dari mereka yang berada di Nirvana Rilem. Serangan kekerasan Kincuan membunuh banyak dari mereka. Dia naik ke udara. Sembilan langkah melawan langkah surga. Langit Tangan Yin yang lainnya menutupi segel naga ilahi. Ledakan. Langit dan bumi berubah warna. Saat itu gelap, dan angin serta pasir berterbangan. Setelah serangan ini, ada keheningan singkat. Tidak diketahui berapa banyak orang yang terkejut. Serangan Kincuan benar-benar kekerasan yang tak terlukiskan. Sungguh mengejutkan bahwa seorang seniman bela diri Kaisar Rilem dapat membunuh keberadaan puncak Kaisar Rilem dalam hitungan detik. Beberapa pakar puncak Emperor Rilem benar-benar mati di bawah serangan Kincuan. Kali ini, jumlah orang di kedua sisi hampir sama. Ratusan orang datang, tetapi sekarang hanya tersisa seratus orang, dan banyak dari mereka yang terluka. Konfusianisme berambut hitam sudah mati. Saat ini, Pink Beauty telah membunuh dua ahli Nirvana Rilem lainnya. Di bawah instruksi Kincuan, beberapa ahli alam Nirvana juga bergegas. Kincuan dan para ahli alam Nirvana yang tersisa berdiri di depan Fang Kai dan beberapa orang tua yang lemah. Kincuan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan mata dewa kemasannya terkunci pada seseorang. Anggur naga emas. Seorang ahli alam Nirvana ingin menyelinap menyerang sisi Kincuan. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia datang ke sini untuk menyeret orang bersamanya sebelum dia mati. Tapi bagaimana Kincuan bisa memberinya kesempatan ini? Dia tiba-tiba menyerang. 780. Golden Dragon Finn melonjak ke langit. Setelah disiram oleh Galaxy of Consciousness, Golden Dragon Finn, 9 Divine Dragon, dan kekuatan Kincuan saat ini dan dao menjerat ahli Nirvana Rilem. Pakar Rilem Nirvana yang melemah hanyalah seorang ahli Rilem lapisan pertama, dan segera ditahan oleh Golden Dragon Finn. Tanaman merambat seperti batu giok sangat keras, dan tanaman merambat emas yang besar setajam logam. Sekarang setelah mereka disiram oleh galaksi kesadaran, mereka juga mengalami perubahan besar. Kali ini, mereka langsung melilit ahli Nirvana Rilem. Retakan. Segera menjadi tenang, yang mengejutkan Kincuan. Golden Dragon Finn telah menjadi sangat kuat. Meskipun lawannya hanya yang terlemah di antara para ahli alam Nirvana, dia tetaplah seorang ahli alam Nirvana. Langkah ini segera menghalangi orang lain yang memiliki ide yang sama. Kincuan bekerja dengan Dragon Leopard Beast dan terus menyerang dimanapun ada lebih banyak orang. Segera, pertempuran berakhir. Beberapa orang ingin lari, tetapi saat ini sudah terlambat untuk melakukannya. Selain itu, Istana Pink tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Binatang leluhur longhus sangat kuat, dan situasinya tidak akan optimis saat mereka datang lagi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan orang-orang ini menghilang tanpa diketahui siapapun. Pertempuran berakhir, dan tempat itu kembali sunyi. Istana Merah Muda hampir tidak memiliki korban jiwa, dan hanya beberapa orang yang terluka ringan. Kincuan berjalan untuk membantu Pink Beauty, yang sedikit gemetar. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Kincuan dengan prihatin. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku terlalu khawatir. Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah kehilangan apa yang telah kamu peroleh. Kehilangan lagi akan menyebabkan seseorang hancur. Aku takut saat memikirkannya. Kamu dan K.R., kata si cantik merah muda dengan lembut. Jangan khawatir, dengan adanya aku, ini tidak akan terjadi. Percayalah padaku, ibu, kata Kincuan sambil tersenyum. Mem, aku percaya padamu. Cuaner, aku benar-benar tidak bisa melihatmu. Kekuatanmu tiba-tiba menjadi begitu kuat, kata Pink Beauty dengan gembira. Kali ini, semuanya berkat Kincuan. Jika dia tidak mengampuni mereka, mereka semua akan mati. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran, Kincuan tidak berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Nyatanya, masih sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri di sini. Di Istana Merah Muda, Kincuan telah membentuk formasi untuk mencegah binatang leluhur Longhu datang lagi. Kekuatan binatang leluhur Longhu tidak terbatas hanya pada beberapa ratus orang. Beberapa ratus orang ini bahkan tidak bisa melukai binatang leluhur Longhu, apalagi melukai binatang leluhur Longhu. Meskipun luka dangkal tidak mengancam jiwa, mereka dapat dengan mudah memprovokasi orang lain. Ini adalah kasus untuk binatang leluhur Longhu. Pada saat itu, di aula Longhu besar dari sekte binatang Longhu, seorang pria parubaya berotot mengeluarkan raungan yang menggelegar. Sekelompok sampah, tidak bisakah kamu menemukan siapa yang melakukannya? Apa gunanya aku untukmu? Ada beberapa pria parubaya merangkak di tanah. Pemimpin sekte? Pemimpin sekte, beri kami satu hari lagi, dan kami pasti akan menemukan siapa itu. Kami hampir selesai dengan penyelidikan kami, tetapi langkah terakhir cukup membingungkan. Salah satu pria bergidik dan berseru setelah mendengar kata-kata pemimpin sekte. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Aku tidak butuh bukti, aku hanya ingin tahu siapa yang melakukannya. Pemimpin sekte dari binatang Longhu mengaum. Pemimpin sekte binatang Longhu bangkit dari kursinya. Dia memiliki sosok besar dan mengenakan juba ungu emas dengan naga di depan dan harimau di belakang. Polanya jelas, seolah-olah akan hidup kembali, memberinya aura angkuh. Pink Palace? Pink Palace melakukannya. Pria parubaya itu berseru. Yugungun, apakah kamu mencoba menguji kecerdasanku? Pria angkuh itu berteriak dengan marah. Pemimpin sekte, pemimpin sekte, ini benar-benar istana merah muda. Jika ada kesalahan, saya rela mati. Pria lain berseru. Katakan padaku, apa yang terjadi? Pemimpin sekte binatang Longhu duduk dan berkata. Yugungun memberi tahu pemimpin sekte bagaimana cendikiawan berambut hitam itu membawa anak buahnya ke istana merah muda. Hari itu, mereka telah mengirim seseorang untuk berjaga-jaga di luar. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Pink Palace telah membuang mayat para murid dari sekte binatang Longhu. Pink Palace, mereka mencari kematian. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu berkata dengan dingin. Pemimpin sekte, aku akan pergi dan melenyapkan mereka. Seorang pria berjubah merah melangkah maju. Serigala darah, kamu bisa pergi, tapi jangan gegabuh. Aku curiga ada ahli yang bersembunyi di istana merah muda. Bagaimana dengan ini, aku akan membiarkan Cilau pergi bersamamu. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu berkata dengan cemberut. Tiga hari telah berlalu sejak kejadian itu. Kincuan menghela nafas lega setelah membentuk formasi di sekitar Pink Palace. Pink Palace bukanlah tempat yang kecil. Untungnya, dia dapat memanfaatkan medan di sekitarnya, yang memungkinkannya untuk mengatur formasi dengan cara yang luar biasa. Itu adalah formasi labirin, formasi labirin tiga lapis. Sementara itu, Kincuan ada di kamarnya, memegang buah abadi lima unsur di tangannya. Dia mengatupkan giginya dan memakannya. Lezat. Beberapa saat kemudian, buah besar itu habis dimakan oleh Kincuan. Panas terik naik dari dantiannya. Panas menyebabkan wajah Kincuan langsung menjadi pucat. Omong kosong. Kincuan terkejut. Dia segera duduk dengan menyilangkan kaki dan mengeksekusi Art of Universal Desolation untuk memurnikan energi. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Dia merasa seperti berada di neraka. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, dia tidak akan mampu menahan rasa sakit. Engah. Meskipun memuntahkan setegup darah, ekspresi Kincuan berubah sedikit lebih baik, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mem, ini terlalu melanggar hukum. Organ tubuhnya dibagi menjadi lima elemen. Setelah menyerap energi buah abadi lima elemen, organ tubuhnya mengalami perubahan kualitatif. Mereka sekarang memiliki sedikit aura abadi, yang memperkuat mereka secara signifikan. Seperti yang diharapkan dari buah abadi lima elemen, itu melanggar hukum. Engah. Art of Universal Desolation telah mencapai lapisan ketiga. Kekuatan Kincuan telah mencapai tahap puncak dari rilem Marsial Monarch lapis kelima. Namun, kekuatan lima unsur dalam tubuh Kincuan masih sangat menakutkan, menyebabkan Kincuan merasa sengsara. Pada tingkat ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Organ-organnya telah mencapai batasnya setelah menyerap energi. Apa yang harus dia lakukan? Tubuh Kincuan menghadapi kemungkinan meledak. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, fisik yang istimewa, dan pertahanan yang menakutkan, dia pasti sudah meledak sejak lama. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia bisa bertahan selama satu atau dua hari, atau bahkan sebulan, di masa depan. Jika dia tidak bisa menyerapnya, itu akan menyebar. Apalagi, kekuatan Dewa Lima Elemen di tubuhnya masih meningkat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kincuan menyesali keputusannya. Dia terlalu gegabu, dia meremehkan energi buah abadi lima unsur. Melenguh. Pada saat ini, Mo seorang Buddha terdengar. Setelah bergabung dengan Buddha, Kincuan dan Buddha menjadi satu. Mo Buddha ini menyenangkan Kincuan. Lingkaran cahaya kemasan dan kekuatan Dewa Lima Elemen menyatu menjadi arus yang mengalir ke arah Buddha. Semua sungai mengalir ke laut. Inilah yang dirasakan Kincuan saat ini. Sang Buddha bersinar dengan cahaya kemasan dan kekuatan Dewa Lima Elemen ditelan oleh Sang Buddha. Weng! Mata Kincuan berbinar saat tubuhnya rileks. Dewa Buddha ini memang harta tertinggi. Bahkan, bisa dikatakan sebagai harta karun tertinggi di antara harta karun tertinggi. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa menahan tawa. Terima kasih, Terima kasih.